Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Info7 Malang Raya Meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT Takmir Masjid Besar Kuba, Kota Malang Bidang penguatan perempuan bekerjasama dengan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Malang Menyelenggarakan kegiatan Gebiar Kuliah Ramadhan 1444 Hijriah Sabtu 8 April 2023 bertepat di Masjid Besar Kuba, Kota Malang Kegiatan Gebiar Kuliah Ramadhan dan Bazar Sembaku Murah ini Bekerjasama dengan IPMI atau Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Malang Dihadiri kurang lebih 300 jamaah dari wilayah Kota Malang Hadir pada kegiatan ini Ketua Pengurus Daerah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid atau PD BKMM Kota Malang, Dr. Hajah Mutmainah Mustafa MPD beserta Jajaran Pengurus, Narasumber Dr. Nur Atiro AS Mkes, Ketua LPPM Unisma serta para jamaah yang terdiri dari anggota BKMM, Tim Penggerak PKK dan Pedagang Pasar Kota Malang serta jamaah Masjid Kuba Kota Malang Acara diawali dengan pembacaan surat yasin dipimpin oleh Husnul Sudiyono dan dilanjutkan dengan pembacaan salawat Nuril Anwar Dalam sambutannya sekaligus moderator, Ketua PD BKMM DMI Kota Malang mengajak jamaah untuk terus membaca Al-Quran di bulan Ramadan terlebih pada malam Nuzulul Quran Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber Dr. Nur Atiroh Mkes Ketua LPPM Unisma dengan mengangkat tema implementasi hikmah Nuzulul Quran dalam keluarga Dalam paparang yang menjelaskan, saat ini kita sudah memasuki 17 Ramadan Mengaji di bulan Syaban berbeda dengan mengaji di bulan Ramadan Al-Quran sangat dimuliakan Orang yang paling baik diantara kita semua adalah orang yang belajar dan yang mengajar Al-Quran Peran orang tua untuk mengedukasi anak untuk belajar membaca Al-Quran Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dan dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan Sementara itu dalam sambutannya Dr. Andanur Laila Bendahara IPMI Kota Malang Memperkenalkan tentang kiprah IPMI Kota Malang yang berdiri sejak 8 tahun yang lalu Dan IPMI sudah gul internasional Acara dilanjutkan dengan penyerahan sembako secara simbolis oleh pengurus IPMI Atau Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Malang Kepada Jamaah Masjid Besar Kuba Kota Malang Alhamdulillah pagi hari ini kita selalu riang gembira ya dengan para jamaah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia Di lima kejamatan pengurus jabang ya Pengurus jabang Klojen, Sukun, Lokwaru, Melimbing, dan Kedung Kandang Alhamdulillah semua hadir juga dari tim penggerak BKK Baik itu di Pelurahan, di RW maupun RT Juga dari organisasi-organisasi perempuan berbasis agama Alhamdulillah kita pagi hari ini memperingati nuluh Quran Di Majelis Besar Kuba Jalan Terusan Ijen Kota Malang Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan Semarak Kebiar Kuliah Ramadan Sudah berjalan ke minggu ketiga Dan Alhamdulillah kita kerjasama dengan Ikatan Pengusaha Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Malang Alhamdulillah ada bazar sembako murah Kemudian kita mencoba untuk menghimpun seluruh anggota kita Untuk hadir dan ternyata tidak saja anggota kita yang hadir Tapi masyarakat seluruh Kota Malang Ini merupakan dahsyatnya kita berjamaah ya Alhamdulillah tetap kami mohon doa dari pemirsa Batu TV Kota Malang maupun masyarakat Kota Malang Iwan Nikmawan mengaporkan Kota Malang maupun masyarakat Kota Malang Terima kasih.